Kabupaten Tabalong menjadi salah satu dari 13 kabupaten kota sekalimantan selatan yang masuk enam besar nominasi lomba dasawisma tingkat provinsi. Hal tersebut berangkat dari keberhasilan kelompok dasawisma teratai 1 RT4 Desa Kambitin Raya dalam membudidayakan tanaman organik di pekarangan rumah mereka. Keberhasilan kelompok dasawisma ini dibenarkan Ketua Tim Verifikasi Lapangan PKK Kalsel, Juryah saat melakukan verifikasi ke kelompok dasawisma ini pada 14 September lalu. Kemudian yang kami lihat dari verifikasi lapangannya ini adalah merupakan nominator dari 13 kabupaten kota termasuk nominator ini kami ambil nominatornya 6 suatu provinsi Kalimantan Selatan itu kemudian kami verifikasi ke lapangan kami ingin melihat langsung kegiatannya yang ada di desa ini apakah dasawisma ini betul-betul dilaksanakan atau tidak karena kan dia mengirimkan profil ke kami ke Provinsi Kalimantan Selatan. Kelompok dasawisma teratai 1 RT4 Desa Kambitin Raya yang lolos dalam nominasi enam besar lomba dasawisma seprovinsi membuat Kabupaten Tabalong maju bersaing dengan lima kabupaten lainnya seperti Balangan, HSS, Batola, Kota Banjarbaru, dan Banjarmasin. Tahun lalu kelompok dasawisma ini meraih juara harapan 1 di lomba serupa tingkat provinsi. Untuk mendapatkan gelar juara, Ketua Tim Penggerak PKK Tabalong, Hajiah Syarifah Siva mengaku telah melakukan evaluasi dan perbaikan di kelompok dasawisma ini. Kedepannya ini memang kami dari Provinsi Kalimantan Selatan, Kabupaten Tabalong termasuk dari 6 verifikasi, 6 kami mendapatkan nominasi. Nah untuk tahun 2017 tadi, Kementerian Raya ini sudah mendapat juara harapan 1 tingkat Provinsi Kalimantan Selatan. Dan harapannya kedepannya kami sudah membina dan meningkatkan apa yang pernah tahun tadi dinilai oleh Provinsi kekeluangan-kekeluangannya sudah kami benahi. Nah mungkin masih ada juga lagi yang belum telaksanakan. Nah hingga untuk kedepannya nanti mudah-mudahan dasawisma Kementerian Raya ini bisa lebih untuk ditingkatkan lagi dan bisa lebih mendapatkan nilai yang lebih baik lagi di Provinsi Kalimantan Selatan. Lebih jauh Syarifah berharap prestasi dasawisma Teratai 1 RT 4 Desa Kambitin Raya ini dapat menjadi contoh bagi kelompok dasawisma lainnya, terlebih bagi masyarakat Tabalong. Hasil pemenang lomba dasawisma tingkat Provinsi ini diumumkan pada pagelaran Jambore Kader PKK di Banjarmasin pada 17 September. Purnama Sari, TV Tabalong melaporkan.